1 Tawari Pasal 22 Ayat 1 Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan, Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Ayat 2-19 Persiapan untuk mendirikan bait suci Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku, bagi daun pintu gerbang, dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo, anakku, masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan ala Israel, kata Daud kepada Salomo. Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan alaku, tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo, sejahtera dan sentosa, akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan alamu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya, Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara taura Tuhan alamu. Maka engkau akan berhasil. Jika engkau melakukan dengan setia, ketetapan-ketetapan, dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu, seratus ribu talenta emas, dan sejuta talenta perak, dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu, dan telah mengharuniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk kehadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan, Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan, dan perkakas kudus Allah, dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.